Well, hola people! Konnichiwa! Thank you again bersama Salvihan di channelnya Aku Detek Salut ya kan kita sama Kyo Walaupun brand lokal, katanya ya kan Dia tuh berani gitu loh, main di pasar Nvmx SSD Gen 5 Yang mana emang sangat segmented sekali ya dengan menghadirkan ini dia Kyo Apex H890 Secara positioning, harganya ini cukup menarik bro ya kan Buat varian yang 1TB Dibanderol dengan harga Rp 3.090.000 Walaupun bukan yang termurah Tapi unit Kyo Apex H890 ini punya keunggulan Seperti udah built-in heatsink Walaupun memang masih passive cooling tanpa kipas gitu loh Tapi beberapa pesaingnya atau kompetitornya masih pada package spreader doang gitu kan Sebut aja kayak misalkan Corsair MP700 Terus Sigit Fire Kuda 540 Sama Crucial T700 ya Tapi apakah dengan harga terjangkau dan built-in passive cooling seperti ini Cukup gitu loh buat bersaing di pasar Nvm SSD PC Gen 5 Dan seberapa jauh sih improvement dari SSD Nvm Gen 4 ke SSD Nvm Gen 5 Jadi bre, di video kali ini kita bakal adu performa Nvm SSD Gen 5 yang diwakili oleh QApex H890 versus SSD Gen 4 Yang diwakili oleh QApex H740 Let's go! Kita bahas Kalo liat sekilas ya, packagingnya tuh hampir gak ada perbedaan Plek keti-plek sama Yang menarik kita gak bakal nemuin claim transfer speed di bagian box ini Padahal kan ini box produk high-end ya Yang satunya SSD Gen 4 full speed dan satunya lagi SSD Gen 5 Yang nota B-nya lagi anget-anget nih ya buat pamerin transfer speed Ini menurutku bisa bermakna dua hal sih ya kan Antara Q-nya yang emang low profile alias gak mau show off Atau QAO gak pede cantumin angka transfer speednya di box ini Padahal kan udah kenceng ya kan Kalo menurut kalian, yay or nay nih ya kan Langkah QAO buat gak nyantumin angka transfer speed di packaging SSD high-end-nya mereka Lanjut kita ngebahas unitnya nih yang ku pegang ya kan Ya kita sama tau lah ya kakalo cooling system di Nvm Gen 5 udah jadi kebutuhan primer Karena emang operating temperaturnya udah seanget itu bre Bukan lagi kebutuhan sekunder atau sekedar gaya-gayaan doang ya kan Tapi kan bang udah ada hitsing nvmi bawaan motherboard Ada benernya juga sih Tapi di beberapa motherboard entry level Macem chipset B650-nya AMD Atau B760-nya Intel kan Ada juga slot nvmi-nya kosongan alias tanpa hitsing Jadi yang menurutku Apex H890 dari QAO ini yang diangkat 3 jutaan kecil Lumayan best deal lah ya kan Karena udah include hitsing yang proper bre Terus tampilannya juga ya ganteng lah ya full item gini Minimalis juga ya kan Apalagi kalo dikombongin sama komponen yang full item juga gitu Bakal cakep banget bre Ukuran hitsing-nya disini juga masih terbilang wajar ya Bukan yang setinggi harapan orang tua Ini kita pasangin di motherboard TUF Gaming X670E Plus Y5 Sama sekali gak mentok ke hitsing VRM Air cooler ataupun GPU aman aja gitu ya kan Unit nvmi-nya tentu pake form factor yang paling umum diketahui yaitu M.2 2280 Kalo buat unit yang Apex H740 yang kapasitasnya 1TB Board-nya cuma single side aja Kontrollernya pake Pison PS5018 yang termasuk controller tier S Kalo kita cek di tier list SSD GitHub Terus buat chipnannya dari pabrikan Toshiba 112 layer TLC dan pake diram dari Sky Hynix yang kapasitasnya 1GB DDR4 2666MHz Sedangkan unit Apex H890 yang kapasitasnya 2TB ini di kedua sisi PCB-nya udah terisi beberapa chip Kontrollernya dari pabrikan Pison dengan tipe PS5026E26 yang merupakan controller pertama dari Pison buat interface PCIe Gen 5 Terus chipnannya dari pabrikan Micron 232 layer TLC dan buat chip di RAM-nya dari pabrikan Sky Hynix juga Tapi gak ada info lebih detail soal platform DDR berapa, frekuensi berapa, dan kapasitasnya di NVMe Flash ID ini Oke sekarang kita lanjut ke tahap pengujian ya Testband yang kita pake disini adalah PCI episode ke-92 Tapi motherboard-nya kita ganti ke TUF Gaming X670E plus Wi-Fi Komponen lainnya terdiri dari prosesor AMD Ryzen 5 7600, CPU cooler dari Deepcool AK400, RAM-nya T-Force Delta RGB 2x16GB DDR5 Vega Card-nya pake Zotac Gaming RTX 4070 Super Dan power supply-nya pake Deepcool PN750M, casing-nya dari Phenom Rx Baldur White Edition di ruangan ber-AC Yaitu dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius bre Kita disclaimer dulu bre, kita testnya tuh di satu posisi aja yaitu sebagai secondary Sedangkan sistemnya kita pake SSD Gen 4 dari brand lain Terus kita pasangnya selalu di slot M.2 yang nomor 1 ya kan Satu-satunya slot yang support PCI Gen 5 di motherboard ini ya Di pengujian ini kita test dalam 2 kondisi ya Yaitu 0% capacity dan 70% capacity Pengujian pertama ada Crystal DismarkX Sekuensial speed read kedua SSD ini menunjukkan performa yang rata kanan alias full speed ya Apex H890 tembus 12,3 GB per second Sedangkan Apex H740 hampir tembus 7,4 GB per second alias SSD NVMe Gen 5 Unggul sekitar 70% ketimbang SSD Gen 4 Tapi anomali terjadi disini bre Speed read Apex H740 malahan lebih kenceng pas kapasitasnya udah keisi 70an persen Sedangkan buat unit Apex H890 terjadi sedikit drop performa sekitar 2 persenan bre Next buat data sequential speed readnya Kedua SSD ini terpaut 2 kali lipat Gokil ya tapi kali ini anomali terjadinya di unit Apex H890 Dimana ketika kapasitas 70% terisi malahan 3% lebih kenceng ketimbang kondisi kosongan Dan kalau angka sequential speed read dan readnya bisa unggul 2 kali lipat Gimana buat angka yang berkaitan dengan gamingnya Disini kita running storage benchmark di 3DMark Hasilnya Apex H890 ngebantai abis Apex H740 Bahkan selisih performanya gak cuma 2 kali lipat tapi 3 kali lipat alias 300% Ngeri kali wah ya kan Kalau dirinya lebih detail memang Apex H890 ini ya mutlak ya kan di semua pengujian gitu loh Loot game Battlefield 5 3 kali lebih kenceng Bandwidthnya pas record game 5 kali lebih kenceng Terus install gamenya hampir 8 kali lebih kenceng Bahkan save gamenya juga 10 kali lebih kenceng ya kan Dari NVMe Game 4 Tapi buat mindahin game ya masih so-so loh ya Cuma 2 kali lebih kenceng dari NVMe Game 4 Tapi itu benchmark-benchmark sintetis ya Sekarang kita tes yang lebih realnya ya kan Seperti buat penggunaan sehari-hari lah Pertama kita tes install game Valorant Masih sama ya di 2 kondisi 0% capacity dan 70% capacity Hasilnya ternyata Apex H740 bisa ngimbangin performa install game Tapi itu di 0% capacity ya 0% capacity doang Soalnya pas udah terisi 70% capacity ya Performanya drop jauh banget dari performa Apex H890 Yang masih stabil dengan rentang waktu Hanya terpaut 4 detik aja dari performa awal Terus buat urusan transfer data Mungkin ini kurang kredibel ya Soalnya kan kita tes transfer datanya dari SSD NVMe Game 4 Jadi kemungkinan buat Apex H890 mengalami backward compatibility Yang artinya gak bisa kasih full performa Ya karena memang slot NVMe Game 5-nya di MOBO cuma 1 biji doang gitu ya kan Yang kita tes buat transfer data adalah file game Forza Horizon 5 Yang ukurannya itu 145GB yang berisi 2700 folder dan 21.000 files Hasilnya unit Apex H890 masih 18 detik lebih kenceng Ketimbang Apex H740 pada kondisi 0% capacity Sedangkan pas kondisi 70% capacity Marginnya mengecil jadi 14 detikan aja bre Kalo kita liat grafik transfer file-nya emang gak ada yang mulus ya Semuanya tuh berundak-undak gitu loh Cuma buat unit Apex H890 pas kondisinya 0% capacity Di 40% akhir grafiknya tuh stabil banget bre Dan terakhir kita ngomongin soal suhunya Datanya kita ambil pas kedua SSD running 3DMark Storage Benchmark Kurang lebih ya 15 menitan lah Kelihatan jelas operating temperaturnya Apex H890 anget banget bre Selisihnya sekitar 12an derajat Celcius dibandingkan Apex H740 Kalo di kondisi berbeda kenaikan suhu Apex H890 gak begitu signifikan ya Cuma naik 3 derajat aja Tapi emang peaknya sempet nyentuh 66 derajat Celcius Sedangkan buat unit Apex H740 tetep adem ayam Cuma naik 1% aja ketika 70% capacity Oke bre jadi kira-kira itu dia ya Ulasan atau review dari kami mengenai NVMe SSD dari brand Kyo Ya brand lokal katanya sih gitu Ya walaupun memang ini impornya langsung ambil dari Cina juga sih Tapi Kyo nya sendiri brand Indonesia bro gitu katanya Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dan kita ngebahas sedikit SKU produknya Kedua produk ini sama-sama punya opsi 2 kapasitas ya Kyo Apex H890 ada yang 1TB dengan TBW 700TB seharga Rp 3.090.000 Terus ada juga yang kapasitas 2TB dengan TBW 1.400TB ya Sekarang harganya itu sekitar Rp 5.190.000 Sedangkan buat unit Kyo Apex H740 yang 1TB yang PC Gen4 Angka TBW nya mirip sih ya sama Apex H890 yang 1TB Sama-sama 700TB ya dengan harga Rp 1.690.000 Dan buat yang SKU 2TB di harga Rp 3.190.000 Kalau kalian minat link pembeliannya ada di kolom deskripsi video ini bre Karena masih terbilang teknologi baru makanya wajar harganya masih tinggi Bahkan 2 kali lipat jika dibandingkan SSD Gen4 Udah gitu pasar SSD Gen5 ini masih segmented banget ya Baru bisa di platform PC aja Itu pun khusus generasi terbaru Tapi kalau kalian emang udah mulai melirik SSD Gen5 Biar PC kalian feature proof Apex H890 ini patut dilirik bre Walaupun dari brand lokal ya kan Spek yang diberikan bukan abal-abal Dari segi harga juga cukup menyenangkan ya Apalagi udah dapet heatsink yang proper punya Bukan sekedar heatsprader biasa Tapi kalau dirasa masih kemahalan dan masih nyaman SSD Gen4 Apex H740 juga patut dipertimbangkan kok Walaupun harganya mepetin brand-brand Bonavit ya kan Tapi H740 ini udah built-in heatsink Yang bisa dibilang oke lah ya kan Warna hitam juga ya kan Dan mungkin untuk after salesnya kita komen soal garansi ya Garansi dari produknya Kio ini Yaitu Kio Apex H890 dan juga Kio Apex H740 Itu garansinya 5 tahun ya Dan ada 1 to 1 replacement Tapi cuma sekali doang Kalau misalkan dalam kurun waktu 5 tahun SSD kalian rusak itu bisa diganti unit Tapi cuma sekali doang klaimnya gitu kata mereka ya kan Jadi menurut kalian gimana? Sure gak nih yang nama brand lokal yang satu ini ya kan Yaitu brand Kio Coba tulis di kolom komentar bre Like video ini kalau kalian suka di share kalau kalian jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang merah Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!